Saya sangat menyesalkan overklaim oleh pakar kesehatan yang ngawur yang mengatakan diabetes bisa sembuh total kalau mengikuti coaching programnya. Saya Dr. Gregory Budiman, pemberantas ilmu kesehatan yang sesat, akan memberikan penjelasan untuk Anda semua. Diabetes mellitus, baik tipe 1 dan tipe 2, ada underlying faktor genetiknya. Tipe 1, insulin tidak diproduksi atau sangat sedikit jumlahnya, sedangkan tipe 2 terjadi kerusakan fungsi insulin dan reseptornya. Nah, dengan coaching program mereka yang menggunakan program diet no-carbo atau tidak makan karbohidrat, maka tubuh seolah-olah kadar gulanya akan normal. Tapi, insulin dan reseptornya tetap aja rusak. Dan ini tidak memperbaiki akar masalah. Semua orang, baik normal maupun penderita diabetes, membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Oleh sebab itu, pasien DM tipe 1 diberikan insulin. Pasien DM tipe 2 diberikan obat yang memperbaiki kualitas insulin. Tapi semuanya harus tetap makan karbohidrat, yaitu karbohidrat kompleks. Kalau penderita diabetes sama sekali tidak makan karbo, dan hanya disuruh makan daging, maka organ tubuh lainnya seperti liver, ginjal, dan jantung akan bekerja lebih berat. Kolesterol akan naik, terjadi aterosklerosis, resistensi pembuluh darah, dan mengakibatkan hipertensi. Hipertensi mengakibatkan kerusakan seluruh organ tubuh kita, termasuk ginjal, termasuk otak, bahkan jantung sendiri. Gula darah boleh jadi seolah-olah normal, namun akan terjadi kerusakan organ tubuh lainnya dalam waktu yang dekat. Teman-teman, pola hidup sehat seperti gisi seimbang, saya katakan gisi seimbang, bukan no karbo. Kemudian olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari stres, memang dapat membantu penyembuhan diabetes. Pada diabetes tipe 2, bahkan bisa terjadi remisi. Nah, remisi itu seolah-olah sembuh total. Jadi, remisi ini bukan sembuh total, melainkan kadar gula darah dan HbA1c-nya normal, dalam kurun waktu tertentu tanpa obat. Tapi hati-hati, bila kadar gula darah Anda dicek, mungkin pada siang dan malam hari selalu normal, tapi coba cek pada pagi hari, sekitar jam 6 pagi. Karena antara jam 4 sampai jam 8 pagi, terjadi down phenomenon. Proses glikogenolisis, yaitu glikogen di dalam hati, diubah menjadi gula. Nah, pada penderita diabetes ini, biasanya gula darah pagi ini bisa menjadi tinggi sekali, di atas 120 sampai 200 mg per desiliter. Bahkan bisa lebih, kalau kita tidak minum obat. Jadi, harap hati-hati pada fase remisi, mungkin tidak terdeteksi gula darah yang tinggi pada pagi hari. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar, atau japri saya juga boleh. Jangan tanya ke pakar kesehatan yang sesat ya. Oke?